Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulina mustafa Wa ala alihi wa ashabihi Waman tabi'ahum bi isanin Waman menkumul wafa amma ba'du Anak-anak SD Syifa 2 Bandung Yang usah cintaikan Allah Bagaimana kabar kalian di puasa pertama hari ini Semoga dalam keberkahan Dan terus semangat untuk beribadah Ya kemudian sudah sampai mana nih Tilawahnya sudah sampai mana Solat-solatnya ya Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja Tanpa ada amal yang spesial Yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan ini Ya Anak-anakku yang remati Allah Ustaz akan sedikit memberikan referensi hadis Berkaitan tentang keutamaan bulan Ramadan Yang pertama Dari hadis riwayat Ahmad Rasulullah s.a.w. menyampaikan Qadja'akum syahrul Ramadan Syahrul Mubarak Telah datang kepada kalian bulan Ramadan Bulan yang penuh dalam keberkahan Allah s.w.t Wajib atasnya Atau atas kalian Di bulan tersebut Untuk melaksanakan Dibukakan di bulan tersebut Pintu-pintu syurga Ditutup rapat-rapat Kesempatan untuk memasuki Pintu-pintu nerakanya Allah Dan juga terbelenggunya syaitan Di bulan ini Sulit sekali untuk menggoda manusia Dan di dalamnya juga ada satu malam Yang dimana di malam itu lebih baik daripada seribu-seribu bulan Kemudian Yang kedua adalah Diampuninya dosa Yang dimana diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Yang disampaikan Barang siapa melaksanakan salam Ramadan Dengan penuh ketulusan Keimanan Pengharapan kepada Allah Maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya Begitu juga di hadis yang lain Dari solat lima waktu yang kita kerjakan Dari jumat ke jumat yang kita kerjakan Dari umroh yang barangkali dilaksanakan Kemudian dari Ramadan ke Ramadan Maka diantara itu adalah Penebus dosa semuanya Masya Allah Terakhir Rasulullah s.a.w.t menyampaikan As-syam wal-qur'an Yashfa'ani lil'abdi yaumal qiyamah Bahwa Rasulullah s.a.w.t menyampaikan Bahwa Saum yang dikerjakan oleh seorang hamba Dan al-qur'an yang dibaca oleh seorang hamba Akan menjadi syafaat Pada hari kiamat Allahu Akbar Semoga di bulan Ramadan ini Kita bisa maksimalkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.